. Back Timnas Indonesia, Shane Patinama, berbicara tentang gaya bermain skuad Garuda di bawah komando Shintayong. Indonesia memang tersingkir di babak 16 besar Piala Asia 2023. Namun, mereka pulang dengan terhormat karena sukses memberikan perlawanan ketat bagi tim lawan. Bahkan, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan sempat mengurung pertahanan Australia di babak pertama. Kondisi ini tentu jadi sinyal positif meski posisi Indonesia masih cukup memprihatinkan di ranking FIFA saat ini, Shane Patinama. Menjelaskan, Shintayong memberikan banyak pelajaran kepada pemainnya. Menurutnya, pelatih asal Korea Selatan tersebut mencoba memainkan sepak bola Eropa di dalam timnya, meski belum sempurna. Mereka mampu menunjukkan hal tersebut dalam beberapa laga terakhir. Ini adalah budaya yang berbeda, tetapi saya belajar banyak. Saya pribadi berpikir bahwa ini adalah gaya Eropa. Kata Shane Patinama, mantan pemain Viking FK ini menambahkan bahwa, pelatih berusia 53 tahun ini memiliki ciri khas permainan yang berbeda, hal tersebut membuat pemain merasa perlahan mampu mengaplikasikan keinginan pelatih di lapangan. Dia juga cukup senang karena skuad Garuda menunjukkan penampilan yang apik selama Piala Asia lalu, mereka akan kembali bertarung di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, laga terdekat skuad. Garuda akan menghadapi Vietnam pada 21 Maret nanti. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.